Halo sahabat Gen Aci, kembali lagi di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia bersama Kak Vita Jadi kali ini kakak akan membawakan materi past tense Jadi ya diadik semuanya, materi past tense itu sendiri yang biasa kita lakukan untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi Kenapa kakak bilang sesuatu yang sudah terjadi? Karena past tense itu terjadinya sudah berlangsung atau sudah terjadi, sudah kita lakukan, sudah kita rasakan Berarti itu masuk ke dalam past tense Seperti contohnya kita menceritakan sesuatu yang sudah terjadi pada kemarin, pada hari kemarin, pada lusa Nah itu semuanya masuk ke dalam past tense Dan untuk penggunaan past tense sendiri nanti pasti ada rumus yang bisa kita terapin loh, jangan lupa Jadi untuk membuat kalimat past tense, seperti biasanya nanti kita menemukan 3 rumus Yaitu rumus positif, negatif, dan introgatif Kita mulai dari rumus yang positif nih Kita mulai dari yang kalimat positif Subject plus Plus Apa ya? Iya, plus to be Untuk to be penggunaan past tense, kakak sudah tidak menggunakan ismr lagi Tapi pakai apa? Iya, pakainya adalah wasword, pakainya to be wasword Jadi untuk was bisa kita gunakan untuk subjek I, he, she, sama it Kalau were Iya, kalau were itu bisa kita gunakan untuk subjek you, they, we Nah itu semua adalah to be yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan kalimat past tense Jadi nanti kalau adik-adik semuanya menemukan kalimat nih Ada kalimat yang menjelaskan I was, you were, they were, atau he was Nah berarti dia masuknya ke dalam kalimat past tense Atau yang sudah mereka lakukan atau yang sudah terjadi Gitu ya Oke kita mulai dari kalimat positif Mulai dari subjek Plus To be was were Plus V V-nya menggunakan V-2 V-nya menggunakan V- berapa Iya, V-2 Kalau V-1 itu untuk present Jadi kalau past tense itu menggunakan V-2 V-2 Itu yang biasanya sudah kita lakukan Seperti contohnya V-2 It menjadi it Terus ada lagi Swim menjadi swam Swim menjadi swam Itu adalah V-2 Baru setelah itu dikasih dengan objek Objek atau complement yaitu pelengkap Kita mulai contoh soalnya Untuk yang kalimat positif Karena subjeknya dulu Hari ini kakak mau pakai subjek apa ya Hmm Kakak akan memakai subjek day Berarti kalau day To be-nya Iya To be-nya adalah were They were Swam In the swimming pool Karena sudah terjadi Kakak akan menambahkan waktu Yesterday Atau kemarin Jadi untuk merumus positifnya Yaitu subjek Plus Was were Plus V-2 Plus Objek Atau complement Dan kakak tambahin apa tadi Di kalimatnya kakak Iya Waktu atau time signal Yang sudah dikerjakan Atau sudah dilakukan Yaitu yesterday Oke Sekarang kita lanjut ke yang negatif Untuk yang negatif sentence Berarti jangan lupa ditambah dengan not Ditambah dengan not Oke berarti Subjek Plus was Plus was atau were Plus not Plus V-2 Plus Objek atau complement Oke dari kalimat positif Kita export menjadi kalimat negatif Berarti menjadi gimana adik-adik semuanya? Iya pinter sekali Berarti You were not Swam in the swimming pool yesterday You were not Swam in the swimming pool yesterday Itu adalah kalimat negatifnya Sekarang dari kalimat negatif Kita ubah menjadi kalimat introgatif Sebelumnya kakak akan jelasin dulu nih Untuk kalimat introgatif Atau kalimat tanya Untuk kalimat tanya Karena tubinya ditaruh di depan Berarti apanya yang ditaruh di depan? Ia was wordnya dulu yang ditaruh di depan Jadi rumusnya adalah Was word plus subject plus verb to plus object atau complement Oke sekarang dari kalimat introgatif atau kalimat positif Kita export menjadi kalimat introgatif Kita export menjadi kalimat introgatif berarti kita ubah menjadi kalimat ta tanya Karena tadi kakak menggunakan subject you berarti tubinya adalah were Were you swam in the swimming pool yesterday? Gimana? Bisa diulangi? Iya Were you swam in the swimming pool yesterday? Oke pinter sekali adik-adik semuanya Ada yang perlu ditanyain? Iya jadi untuk time signal Past itu adalah yang sudah kita lakukan Atau yang sudah terjadi ya Bisa pakai yesterday Bisa pakai last week Bisa pakai last year Oke sampai sini ya penjelasan materi past 10 Yang kakak jelasin Kira-kira adik-adik semuanya sudah paham betul ya? Sudah paham atau belum ya? Oke Kalau adik-adik semuanya sudah paham sama materi past 10 Yang sudah kak Vita jelasin Jangan lupa adik-adik untuk Buat kalimat positif, negatif, dan introgatif Mengenai past 10 di kolom komentar Biar kakak tahu nih adik-adik siapa saja nih yang sudah paham sama materi past 10 Oke sekian materi past 10 yang kakak bawain kali ini Untuk adik-adik semuanya Supaya adik-adik semuanya bisa paham dan mengerti Apa sih materi past 10 itu? Oke cukup sekian Terima kasih And see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax